Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi buku-buru Sudah sarapan belum hari ini? Sudah Sarapannya pakai apa? Coba adik adik Diko Pakai nasi aken Nasi aken? Iya Apa tidak masak ibunya? Belum Belum matang Kalau jejen? Makan daging kambing Dan dayur kau Makan daging kambing Apas loh kolesterol Terus kalau jejen kan? Mie bu Mie? Mie itu tidak sehat Besok-besok makanan itu Kalau untuk anak biasanya telur Terus nasi goreng Jangan nasi aken ya Dek Riko itu tidak sehat Kalau masih anak-anak untuk pertumbuhan itu Biasanya apa? Telur Susu Berbu Sayur Tadi cek jia pintar Pakai sayur Kol Ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu ya Ya bu Tadi Siapa yang paling awal? Mas Riko Mas Riko Mas Riko Mas Riko pimpin doa ya Ya bu Siap Siap Berdoa Mulai Berdoa selesai Alhamdulillah Nah Sekarang Sebelumnya Ibu mau tanya Siapa yang terjamah sehari ini? Mbak Enda bu Mbak Enda? Ya Kenapa Mbak Enda? Mbak Enda sakit 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 apa? Sakit panas Oh Panas sama gigi Panas sama sakit gigi Dari sakit gigi Terus Dari panas Oh iya Mungkin karena Dari makanannya Kurang sehat Makan Makan permen Mesti Coklat Coklat Padahal Itu makanan yang tidak sehat Apalagi untuk gigi Makanan itu Mending makanan yang Empuk Makanan yang Roti Roti Enak Roti yang ada coklat Iya Sama saja Siapa disini yang Hobinya makan? Sayang Makan apa? Makan semuanya Makan semuanya Ya enak Keliatan Gak apa-apa Yang penting kan Sehat Meskipun kebuk Yang penting apa? Sehat Nah ibu mau tanya Makanan Makanan itu kan banyak sekali Iya apa tidak? Iya Lagi kan Hobinya makannya apa? Makan nasi goreng Makan nasi goreng Terus kalau mas Riko? Aku Makan Mie ayam Mie ayam Kalau jpk? Tentol Siomay Oh siomay Berarti antara satu Dengan yang lain Sama atau beda? Beda Beda Ini makanan yang gak enak Ini makanan yang gak enak Berarti harus apa? Rukun Saling Menghargai Nah hari ini Kita akan belajar tentang makanan Makanan tradisional Siapa yang tahu? Tujuan dari mempelajari Tentang makanan tradisional itu apa? Biar tahu makanan tradisional bu Iya biar tahu Terus siapa lagi? Biar ngerti bu Biar ngerti sama biar tahu apa bedanya? Biar tidak punah Iya untuk melestarikan makanan tradisional Sekarang ibu punya ini Wah apa itu bu? Apa bu? Nasi goreng ya bu? Taraaa Siapa yang tahu ini apa? Nasi apa namanya? Nasi 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 Bukan nasi Bukan 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 Ayo jawab Apa lagi? Nasi kuning Nasi kuning Nasi burih Tepung ketela Tepung singkong Nasi singkong Nasi singkong Kalau di daerah kalian apa? Namanya Sego Tiwul Sego tiwul Sego tiwul Ayo pakai ikan nasi Pakai sambal bawang Siapa disini yang suka makan pedas? Boleh dicoba Boleh Boleh Tapi kalau mencoba Iya Kan ada sendok Wah Wah Ayo coba Ayo coba Ayo coba Ayo sarapan Bu Kenyinya Pakai sambalnya Suka pedas apa tidak? Suka Aku Suka Suka pedas Suka pedas itu kan Baik untuk pertumbuhan Enak Enak Bu Nah sekarang kan udah coba Berarti Mas Riko Maju ke depan Untuk menceritakan Nasi Tiwul Nasi Tiwul itu Makanan dari mana Dari kas mana Terus Terus proses pembuatannya gimana? Gimana siap? Dibantu Nanti dibantu bu Masak seperti ini Jadi teman-teman Ini namanya Nasi Tiwul Nasi Tiwul Termasuk makanan apa? Makanan tradisional Dari Jawa Timur Khususnya Pacitan Pacitan Ini Saya tadi sudah mencoba Enak sekali lho Enak Enak Ini terbuat dari Tepung singkong Atau kepala Tadi apa namanya? Segon Segon Ayo lanjut lagi ini cara pembuatannya yaitu gimana nggak tahu kan yang masak kan biasanya lihat-lihat ibunya ini terbuat dari singkong singkongnya itu diparut ditumbuk kemudian kan udah jadi tepung lalu dimasak masaknya itu dicampur sama air terus di apa di putar-putar bikin atau di goyang-goyang-goyang pakai apa Bu pakai tampak tampak ya pakai tampak sampai berbentuk buletan kecil-kecil setelah itu baru dimasak dengan cara dikukus tapi masanya itu jangan lama-lama karena nanti akan menyatu menggumpal yang lembek leket-leket nah jadilah seperti ini mau coba ayo yang lain mau coba enggak enggak maju udah maju tadi apa bahan-bahannya Pak segala timur terbuat dari dari tepung singkong tapi ini ada tempe tahunya iya tempe tahu tempe tahu itu terbaik dari apa dari tepung singkong kalau kalau sambal tempe sama tahu itu hanya sebagai makanan pendamping kan itu sebagai teman ya sebagai teman sekotiwul jadi tepung singkong tepung singkong nah dari sini tadi kan namanya apa segotiwul terus apa ini makanan khas dari pak citar segotiwul terbuat dari tepung singkong nah siapa yang tahu ini ini dinamakan apa makanan ya ini kalimat makanan khas dari pak citar itu disebut dengan gagasan gagasan utama gagasan utama oh iya rakan duduk sebagai model biar makanan tradisional tetap testari untuk menunjukkan saja teman-teman gagasan utama terus yang ini segotiwul terbuat dari tepung yang singkong singkong iya pintar gagasan pendukung kenapa disebut gagasan pendukung karena mendukung gagasan yang bisa menjelaskan pendukung ya pintar sekarang ibu akan membacakan dan kalian mengidentifikasi mana gagasan pendukung dan mana gagasan utama halaman 1 di situ nggak ada itu kan buku siswa jadi ibu akan membacakan kalian mengidentifikasi mana gagasan pendukungnya dan mana gagasan utamanya dodol betawi maksalmah sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya maksalmah menerima banyak pesanan maksalmah adalah pembuat dodol tradisional betawi di kampungnya biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta banyak pertokohan yang mengadakan festival betawi makanan betawi menjadi jajanan di festival siapa yang tahu gagasan utamanya yang mana di awal di tengah atau di akhir di awal di awal di tengah tadi hanya sebagai pendukung kan tadi sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun terus penjelasannya seperti tahun-tahun sebelumnya maksalmah menerima banyak pesanan dan seterusnya jadi gagasan utama itu tidak hanya di Jepang bisa juga di belakang sebagai kesimpulan contohnya seperti ini sudah sejak seminggu yang lalu maksalmah bekerja keras ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol ketan gula merah gula pasir dan santan dicampur menjadi satu terus pembuatannya memang berada lama namun pembuatan dodol ketawi membutuhkan kerjasama jadi yang menjadi gagasan utama adalah yang paragraf terakhir yang kalimat terakhir Nah sekarang sudah tahu kan paragraf utama itu yang mana gagasan utamanya yang mana dan gagasan pendukungnya yang mana sudah sudah sekarang untuk membuat kita menjadi seru kita akan permainan kita akan permainan makanan tradisional makanan tradisional banyak apa sedikit banyak Indonesia jadi contohnya dodol tiwul terus miayam bisa bakso bakso ya bakso biasanya dari mana dari malam dari malam nah untuk mengenal beberapa makanan tradisional kita akan permainan siapa yang mau permainan ya saya saya nah ibu akan membacakan dulu permainannya yaitu seperti di Indonesia pintar itu loh yang pakai gambar yang pakai gambar terus ya bisa jadi tiba-tiba gimana sudah tahu sudah sudah nah sekarang itu membutuhkan dua orang maju ke depan ayo siapa teman ini sebagai sini 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 yang sebagai penebaknya siapa yang menebak ya menebak ya menebak ini berarti yang memegang ini ini oh iya ini ini yang ya tidak ya tidak ya iya yang memegang mas Riko yang memegang mas Riko biasa ya saya boleh lihat jadi nanti peraturannya ya dari kop bisa menyebutkan makanan terus kota terus tradisional atau bukan pokoknya yang berbau makanan kalau nggak bisa ngebah pas-pas-pas bisa nanti gua akan memberi waktu satu ini 10 detik jadi harus cepat ya satu gambar 10 detik ada 6 gambar siap-siap dimulai dari sekarang makanan tradisional ayo 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 madura di ayo madura ya tidak bisa jadi iya dari madura, sate, iya lanjut 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 berkuah Ya iya 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 tutup tidak ada minyak ada nasinya 940 lagi-lagi makanan tradisional terbuat dari singkong terbuat dari nasi terbuat dari ketan tidak ada kuahnya ada kuahnya iya 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 Soto Bukannya 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 Ayo lagi ada minyak lainnya bisa ayo-layo timur-timur atau masih aja dua lagi Ayo Ayo nasi ud moments Undang-dang-dang-dang dari Jawa tidak ada kuahnya bandung-bandung yang biasanya dijual di Jepang sumai terima-terima Bu dapat tiga taji Mas Riko tiga dari ini dari ketawi kak telur tadi kan Ibu sudah memberikan ku bapak ondel tapi enggak tahu nah tadi berarti dah Dek Riko duduk nah berarti yang dijawab Dek Riko ini hadiahnya tapi bisa dibawa pulang tadi yang bisa dijawab Riko apa tadi bakso 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 itu berasal dari mana kas makanan malang iya pangsir kemudian ini siomai dari bandung terus yang terakhir tepuk tangan tepuk tangan untuk kita semua asik 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 bermainannya asik lagi kalau ada yang aslinya Bu ada aslinya iya sama api lapangnya nah makanan kalau makanan itu biasanya menggunakan apa wajahnya piring piring bisa menghasilkan apa bunyi 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 nah kita kan ada di ruangan kira-kira ini kan masih kita dengar masih kira-kira sifat-sifat bunyi itu apa saja memantul ya memantul ya merambat lurus terus apa lagi kalau di dalam ruangan bersuara 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 keras kalau di dalam ruangan ini kan ada apa ini bisa dijengarkan dari luar atau tidak 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 berarti namanya kejap suara serap bunyi dapat di serap jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bunyi pantul dan bunyi serap bunyi pantul dan bunyi serap bunyi pantul serap contohnya bunyi pantul kalau di tembok itu biasanya apa ma mantul di gua iya di gua terus di mana lagi di teping di teping di teping di lorong iya di teping di lorong itu kan kalau kita bersuara mesti ada suara mantul mantul iya kayak ada yang mengikuti iya iya kan iya itu dinamakan dengan bunyi pantul bunyi yang bisa memantul iya bunyi pantul itu dapat di ruangan iya kan di ruangan iya terus kalau bunyi serap kalau bunyi serap itu seperti ini ini kan tidak bisa dengar dari luar dari luar berarti kan kedap suara jadi suaranya itu diserap melalui ini kalau kena benda yang keras bunyi akan di pantul pantul kalau kena benda yang elastis yang seperti ini akan di serap nah ngerti sekarang ngerti iya 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 sekarang kan kira-kira tadi udah belajar apa kita udah belajar tadi iya terus apalagi iya makanan tradisional bunyi bunyi setara terus yang melalui permainan tadi kita mengenal apa makanan tradisional iya dan daya raya berarti atas perbedaan yang ada kita harus apa saling menghargai saling menghormati tidak boleh saling mengejek iya cukup sekian untuk pembelajaran hari ini semoga kejumpanya bisa lebih asik lagi dan lebih baik lagi iya ya cukup akhiri ibu akhiri ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh